Halo semuanya, saya Ivana Kesebeoglin Niels, dan kalian bisa panggil saya Ivana. Hari ini saya ingin menjelaskan pakaian tradisional, warna, souvenir, dan makanan tradisional dari negara kita, Indonesia. Jadi, lihatlah. Pembelian pertama adalah pakaian tradisional. Hari ini saya ingin menjelaskan pakaian tradisional yang paling terkenal di Indonesia, kebaya. Kebaya adalah pakaian tradisional dari Jawa dan Bali. Ada banyak stil kebaya, dan itu bergantung pada setiap provinsi. Biasanya kebaya digunakan untuk event yang penting atau seremoni, dan kadang-kadang juga digunakan untuk ritual religius atau sesuatu. Pada era kolonial kebaya, kebaya juga digunakan di sebuah wanita. Dan untuk informasi, kebaya digunakan oleh pakaian tradisional sebagai pakaian, dan untuk pakaian tradisional, itu namanya sanggul. Tapi pada hari ini, kalian bisa stylisinya apapun yang kalian ingin. Saya menggantikan kebaya banyak kali, terutama untuk kebaya saya dari sekolah. Dan saya memakai ini pada hari itu, itu kebaya modern. Dan saya juga memakai ini untuk kebaya saya. Ini adalah pakaian yang cantik, bukan? Saya pikir setiap wanita yang menggunakan kebaya sangat cantik. Dan jika Anda seorang wanita, silakan menggunakan kebaya untuk kebaya formal atau seremonial. Selanjutnya adalah pakaian tradisional. Ada banyak pakaian tradisional dari negara kita, seperti Golok dari Jakarta, Keris dari banyak provinsi di Indonesia, Celurit dari Jawa, Mandau dari Kalimantan, dan Rencong dari Aceh. Tapi sekarang, saya akan menjelaskan tentang keris, terutama keris Jawa. Keris adalah salah satu pakaian tradisional di Indonesia. Keris sudah dikenal oleh rupiah sejak tahun 9. Keris tidak hanya digunakan sebagai pakaian, tetapi juga dipercaya mempunyai kekuatan supernatural. Sekarang keris lebih menggunakan sebagai bagian dari javan tradisional tradisional. Dan itu sukar untuk menjelaskan di mana biasanya menunjukkan, tetapi Anda dapat melihatnya di gambar. Keris juga dipercaya menjadi herlum yang bisa menggunakan kebayaan, menggunakan kebayaan, 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 dan sebagainya. Terakhir adalah tradisional souvenirs. Selama dengan kebayaan tradisional, Indonesia juga memiliki beberapa tradisional souvenirs. Seperti batik, wayang, leather craft, woven fabric, redden craft, dan sebagainya. Terutama, batik. Seluruh UNESCO, batik adalah It's a world cultural heritage native to Indonesia. Batik is a cloth that is painted using chanting and night wax to form paintings of high artistic value, and it has a unique traditional design. There are many kinds of batik, such as batik tulis, modern batik, batik sablon, and batik lukis. Of all of them, the one that has the highest price is batik tulis. That's because batik tulis was painted using chanting and night wax, so the difficulty of making it makes the price also more expensive than the others. Batik is also the most typical traditional souvenirs in Indonesia, so it makes many tourists buy batik as souvenirs. The next is wayang. Wayang is a traditional culture from Indonesia. Wayang is one of the cultural arts that stands out among many other cultural works, and until now, there are still wayang shows in some cities in Java, and in some markets, they are also selling the miniature of wayang. Indonesia also has many handicrafts. There are leather craft, woven fabric, redden craft, and many more. And the last one is traditional food. I could say that our country has a lot of traditional foods, and it will take a long time to explain it all, so I will choose the very famous one and one of my favorite traditional food in Indonesia. The very famous one is rendang. I guess you all have tried this one, ya. Rendang is a meat dish originating from Minangkabau, West Sumatera, and the process of cooking rendang at low temperatures for a long time using coconut milk and a variety of typical Indonesian spices, which are slightly spicy, adds to its uniqueness and delicacy. And for your information, you can find rendang at Padang Restaurant. And rendang is also very popular in the world and has been named the best food. Okay, now next to my favorite food. Favorite traditional food. It's called pempe. Pempe is a traditional food from Palembang, South Sumatera. It is meat from refined flour and fish. Pempe is always accompanied by a dark brown sauce called chuko or vinegar. Besides chuko, pempe is also eaten with complimentary dishes of slight fresh kakambir and noodles. And I will suggest you to try it because the taste is very delicious. Yeah, I think that's it. And why did I choose our country, Indonesia? It is because I'm really proud to be an Indonesian and I want to share our national culture and heritage. From my point of view, there are many peoples that haven't known if Indonesia has a lot of cultures. So instead of telling the culture of other countries, it is better for me to be proud of the cultures that my country owns. I think that's all. And thank you for your attention. Bye-bye. Bye-bye.